Akan aku bangunkan mereka. Biarkan mereka istirahat. Aku akan menyertai kalian. Ya, Mi. Tolong tambah piringnya. Satu lagi ya. Loh, untuk siapa, Pak? Untuk tamu istimewa, Ma. Untuk tamu istimewa? Iya, untuk Tuhan. Untuk Tuhan, Pak. Iya, betul. Untuk Tuhan. Ini untuk siapa, Nenya? Kata Papa, sih. Untuk tamu istimewa. Iya, betul sekali. Tadi malam ketika Papa sedang sendirian Dan menyanyikan lagu Tuhan Hadir Perasaan Papa menjadi begitu rindu kepada Tuhan Lalu Papa mulai merenung Bagaimana ya? Seandainya Tuhan itu Benar-benar hadir Dan tinggal bersama-sama dengan kita Sudah siatkah kita menerimanya? Hmm? Hmm? Pada waktu Papa merenungkan hal ini Tiba-tiba pintu diketuk Waktu Papa buka Ternyata Tuhan Tuhan benar-benar datang, Ma. Hore! Seperti siapa, Pak? Seperti kita-kita ini Jadi dia datang Tidak Sebagaimana yang Dipermuliakan Sebagai penebus Atau seperti yang Bercahaya yang dilihat Rasul Yohanes di pulau Paklos Dia datang nyata Sebagai manusia Dia seperti kita-kita ini Damai sejahtera Untuk kalian Aku akan bersama dengan kalian Aku datang untuk menjawab Ujian Dan kerinduan kalian Agar kalian selalu sadar Akan kehadiranku Setiap waktu Sesungguhnya Aku sudah mengatakan kepada kalian Bahwa aku akan menyertai kalian Senantiasa Sampai akhir jaman Tetaplah kalian bersamaku Sama seperti ranting anggur Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok pohon anggur Akulah pokok pohon anggur itu Dan kalianlah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Jikalau kalian tetap bersatu dengan aku Dan ajaranku tinggal di dalam hatimu Mintalah Apa saja yang kalian kehendaki Dan kalian akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuriakan Yaitu Jika kalian berbuah banyak Dengan demikian Kalian adalah murid-muridku Bukan setiap orang Yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam Kerajaan surga Tetapi Dia yang melakukan Kehendak Bapakku Yang di surga Kerajaan surga Kasih salam siapalah Kasih salam Tuhan Tuhan Mana Itu Tapi sekarang bagaimana ya Mah ya Rasanya kurang hormat Kalau aku harus meninggalkan Tuhan sendirian di rumah Tapi juga Aku merasa rugi Kalau hari ini Aku harus bolos Ya sudah Tau kurang hormat Masih mau pergi Tapi bagaimana Aku janjian dengan Pak Chandra Hari ini Dan Saya juga tidak bisa Membawa Tuhan ke kantor Apa saya harus Membuat Tuhan Bekerja Dan siapa yang pernah Membawa Tuhan ke kantor Aku akan pergi Bersamamu Ya Seperti apa yang Kamu minta dariku Agar kau selalu sadar Akan kehadiranku Setiap waktu Maka Dimanapun Kamu berada Disitu pun Aku berada Aku akan Menyertai Kamu Sampai ke Ujung bumi Sampai ke